Intro Pemirsa TV mu yang berbahagia Sesungguhnya ini persoalan yang menurut hemat saya Amat pelik gitu Banyak persoalan-persoalan yang akan muncul disitu Karena Perlu satu kajian khusus Karena nanti terkait dengan waris Terkait dengan hal-hal lain Yang misalnya kita dalam Kependudukan kita Nanti kan akan harus jelas itu semuanya Dan banyak lagi persoalan-persoalan Jadi memang ini tidak cukup Hanya sebatas kita jawab Hal-hala sahara dan lain sebagainya Tapi memang perlu kajian khusus Dalam menjawab persoalan-persoalan yang terkait dengan Status pernikahan ini Tapi paling tidak apa yang tadi kita coba uraikan Kita coba gambarkan Itu sudah secara kris besar Mewakillah jawaban-jawaban yang Yang dapat kita fahami Terkait dengan status hukumnya Nah kemudian ada juga pertanyaan dari netizen Dan ini juga menarik betul Apa pertanyaan mereka? Kita simak pertanyaan mereka ini Perkenalkan nama saya Indah Rahmawati Dari Fakultas Agama Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz saya mau nanya Apakah sah jika perempuan yang hamil di luar nikah Membuat akikahan untuk anaknya Lalu jika pas anaknya sudah lahir itu Mereka tidak menikah kembali Apa status pasangan tersebut? Terima kasih Pak Ustadz Baik Pak Mirsa Lalu misalnya bayinya lahir Bayinya lahir Dan itu hasil dari hubungan haram Dari proses perzinahan Lalu si ibu, si bapak gitu Ingin menikahkan Oh sorry, maaf Ingin mengakikohkan Ingin mengakikohkan anaknya Apakah akikohnya ini sah? Iya ini penting Pertanyaan ini penting Kenapa? Karena kan akikoh itu menjadi kewajiban kedua orang tua Kalau misalnya Apakah sah akikohnya Ketika Bayi yang dilahirkan dari hasil perzinahan Ibu dan bapaknya Betul dia yang menghamilinya Ini mungkin gak ada persoalan Tapi akan muncul persoalan Kalau si laki-laki yang menghamilinya itu Bukan dinikahkan kepada perempuan yang hamil tadi Atau si ayah itu Bukan ayah dari anak itu Bagaimana dengan akikohnya? Nah kita akan telusuri dulu ini tentang persoalan akikoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dalam hadis sahih Bukhari Terkait dengan persoalan akikoh Pernah menyatakan Apa kata Rasulullah? Kullu gulam min murtahanun bi'akikotihi Tuzbahu anhu ya wa man sawi'ih Wa yukhlaku ra'asuhu wa yusamah Kata Rasulullah Kullu gulam min murtahanun bi'akikotihi Setiap bayi yang dilahirkan Tergadai dengan akikohnya Bayi yang dilahirkan tergadai dengan akikohnya Lalu pertanyaannya Siapa yang wajib mengakikohkan anak ini? Dalam kitab Jadul Ma'at Ibn Qoyim Al-Jawziyam Ketika menjelaskan kata murtahanun Dimaknai dengan la syafa'ata liwalideh Bahwa bayi yang tidak diakikohkan Maka tidak akan memberikan syafa'at kebaikan Liwalidehi kepada orang tua kandungnya Liwalidehi, walidehi Mereka-mereka yang menyebabkan kelahiran bayi itu Artinya kalau dilihat dari garis ini Pemahaman yang didapat oleh Ibn Qoyim Al-Jawziyam Kemudian mengutip dari pendapat Imam Ahmad Bahwa jelas disitu Bahwa tugas meakikohkan Itu adalah tugas kedua orang tuanya Dan kalau pakai walidehi Maka kedua orang tua kandung Bukan Orang tua atau ayah Kandungnya Jadi walidehi La syafa'ata liwalideh Tidak ada syafa'at Bagi kedua orang tuanya Adalah orang tua kandung Jadi kalau misalnya Apakah sah Diakikohkan Anak Hasil dari Hubungan di luar nikah Sah selama yang mengakikohkan adalah ibunya Sah saja Apalagi kalau misalnya Jelas bahwa Ayahnya adalah Ayah kandung si Si jabang bayi Yang Akibat hubungan di luar nikah Itu tidak ada persoalan Kenapa? Karena akikoh tanggung jawab Orang tua kandung Nah Jadi masalah adalah Bagaimana kalau misalnya Laki-laki yang menikahi Perempuan yang hamil Itu bukan laki-laki Yang menghamili si perempuan tadi Lalu lahir Apakah si laki-laki punya tanggung jawab Untuk mengakikohkan Anak ini Padahal dia bukan ayah Kandungnya Sederhana saja Sesungguhnya Pemirsa TV-mu yang berbahagia Maka kewajiban ini Bergeser Bukan kepada ayah Yang Bukan ayah kandungnya Tapi tetap menjadi kewajiban Ibu kandungnya Dan itu Bisa juga disiasati Misalnya Si ibu menyisihkan Sebagian apa yang Dinafkakan oleh Suaminya Untuk kemudian digunakan Untuk Akikohnya Jadi Sesungguhnya Tidak terlalu krusial Persoalan Apakah sah akikoh Bayi yang dilahirkan dari Hubungan Di luar nikah Sah Sah-sah saja Sah-sah saja Karena memang Kalau kita lihat syarat Akikoh Kewannya Waktunya Aturan-aturannya Karena memang Sama sekali Tidak Tidak berbicara Secara spesifik Tentang hubungan Antara anak Dengan Orang tua Apakah kandung Atau tidak kandung Tetapi Cuma kewajiban Bahwa Bahwa setiap bayi Yang dilahirkan Dalam keadaan tergadai Dan akan tertembus Di akikoh Jika Di akikohkan Maka Akikoh menjadi Kewajiban Kedua Orang Tuhannya Bermirsa Leotivimu Yang Berbahagia Kembali kepada Paradigma Berpikir awal kita Bahwa sesungguhnya Bagaimanapun Prosesnya Ketika bayi Sudah dilahirkan Maka menjadi tanggung jawab Kedua orang tuanya Apakah orang tuanya Kandung Atau orang tuanya Bukan orang tua kandung Tapi ketika Amahnya itu diterima Maka Kewajiban yang berikutnya Bagaimana Mendidik anak-anak ini Agar Kejadian-kejadian Yang Negatif Tidak terulang lagi Untuk generasi-generasi Atau anak-anak kita Yang berikutnya Sudahlah Biarlah Yang Sudah terjadi Sudah terjadi Tidak bisa dibalikan Kembali Waktu yang sudah terjadi Beberapa saat Tidak bisa Anggaplah itu Sebagai sebuah pelajaran Tapi jangan sampai Anak-anak kita Mengalami hal yang sama Karena Yang perlu kita lakukan adalah Bagaimana Mendidik anak-anak kita Agar persoalan-persoalan Yang kemudian Memunculkan persoalan Yang sangat banyak tadi Terkait dengan Pernikahan di luar Hamil di luar nikah Itu kemudian Dapat kita minimalisir Atau sama sekali Dapat kita hilangkan Ini tugas Perat kita semua Dan Hanya satu sesungguhnya Jawabnya Untuk menghindari persoalannya Pertama Berikan pendidikan Agama yang baik Kedua Komunikasi Dua arah Antara orang tua Anak Dan ketiga Ciptakan lingkungan Yang sehat Setengah-tengah masyarakat kita Selibihnya Kita tidak bisa Berbuat apa-apa Kebajuan teknologi Dengan dasyata Godaan semakin luar biasa Luar biasa hebatnya Kita seolah Terpenjara Oleh begitu banyaknya Potensi kemaksiatan Dalam kehidupan kita Tetapi ingat Allahumma'ana Allah selalu bersama kita Kita berdoa Semoga Allah selalu menjaga kita Keluarga kita Anak-anak kita Saudara kita Siapapun Muslim dan muslimah Agar terjaga Terpelihara Dari kemaksiatan Dari kezaliman Dari segala Pelanggaran Teraturan-teraturan Allah Dan saudara-saudara Semoga Allah Meridui Apa yang kita lakukan Allahu'alam Mishwa' Walmaaf Adalah hal hilaf dan salah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton